Kegiatan belajar mengajar di SD Negeri 3, Kelurahan, Kecamatan, Turan, Kabupaten Malang harus terganggu. Pasalnya seorang warga dengan gangguan pendengaran sering menyalakan sound system dengan volume kencang. Dan pihak Kasi Humas Polres Malang, Ibtu Ahmad Taufik, mengatakan pihaknya melaksanakan mediasi dengan seorang warga tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Surya Malang, Lu'ul Isnainiyah. Silahkan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih Yesi dapat saya sampaikan. Telah terjadi kegiatan belajar mengajar di SDN 3 Turan. Tepatnya mengalami gangguan ketika kegiatan belajar mengajar. Yaitu pada saat itu tetangganya ataupun warga yang tinggal di depan sekolah SDN 3 Turan ini menyalakan sound system dengan suara yang cukup kencang. Bahkan beredar juga sebuah video saat itu kegiatan belajar mengajar berlangsung dan juga suara dari sound system itu sampai masuk ke dalam kelas. Bahkan hal ini juga sempat mengganggu untuk para siswa ataupun murid yang melakukan kegiatan belajar mengajar. Hal ini sudah berlangsung cukup lama dan pada minggu lalu pihak sekolah ini melaporkan kejadian ini ke pihak Bolsek Turan. Menerima aduan ini Bolsek Turan beserta anggotanya dan juga dari pihak Pika Kecamatan Turan mendatangi lokasi kejadiannya ini di SDN 3 Turan untuk melakukan mediasi dengan pemilik sound yang bernama EKOM. Saat dilakukan mediasi hari pertama EKOM berjanji tidak akan mengulanginya lagi namun untuk keesokan harinya yakni petugas kepolisian dan juga muspika datang kembali namun beserta pihak dari medis. Dimana saat itu dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap EKOM dan dari hasil pemeriksaannya terbukti bahwa EKOM ini mengalami gangguan pendengaran dan saat itu juga beliau langsung dirujuk ke rumah sakit Pindad yang ada di Turan. Untuk selanjutnya dari hasil mediasi juga EKOM telah sepakat dan berjanji tidak akan menyalakan sound system lagi seperti sebelumnya dan untuk sound system tersebut telah diamankan atau disimpan oleh EKOM di Budang. Untuk selanjutnya pihak Babinkam Timas dan Babinsa sepakat untuk melakukan pemantauan setiap harinya dan memastikan EKOM tidak mengulangi kejadian seperti ini lagi. Baik demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!